Seorang terduga teroris diduga berupaya melakukan penyerangan ke area Mabes Poli, Jakarta Selatan pada Rabu sore. Dari rekaman video pengawas atau CCTV, terduga mendekati area Mabes Poli, yakni ruang rabat utama Ataru Patama. Gedung itu merupakan tempat Kapolri, Jenderalistius di Prabowo, dan beberapa pejabat utama Mabes Poli berkantor. Terduga yang mengenakan musana tertutup dengan bawahan hitam dan penutup kepala berwarna ungu itu pun terlihat menenteng senjata api, dan sempat menodongan senjata ke arah polisi. Tegas polisi yang berjaga pun segera melumpuhkan dengan tembakan. Penyerang Mabes Poli yang melumpuhkan itu diduga perempuan. Duga jenis kelamin perempuan itu didasarkan dari rekaman video pengawas CCTV. Pakaian yang digunakan berjenis pakaian panjang yang kerap dipakai perempuan. Perempuan itu berinisial J.A. Ia lahir di Jakarta 14 September 1995. J.A. merupakan perempuan lajang berasal dari Ciracas, Jakarta Timur. Pendidikan terakhirnya SMA Sederajat. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Waspada sel teroris tumbuh subur, itulah topik dialog kita pagi ini. Untuk membahasnya, pemirsa kita sudah terhubung dengan Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas, Pak Benny Mamoto. Selamat pagi, Pak Benny. Selamat pagi. Baik, kami juga mengajak Anda, pemirsa, di rumah, jika berinteraksi bersama kami melalui nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda. Pak Benny, menurut Anda apakah atau bagaimana seorang terduga teroris ini bisa memasuki wilayah Komplek Mabes Polri? Apakah sudah ketahuan dari hasil penyelidikan kemarin, terduga pelaku ini sudah menguasai atau mengetahui titik-titik di mana dia harus beraksi? Ya, yang pertama setelah dirilis oleh Kapolri dan dinyatakan bahwa dia adalah lone wolf. Artinya dia secara sendiri, perorangan, memiliki niat, merencanakan, teradikalisasi, menentukan target sendiri, melakukan survei sendiri. Jadi, lone wolf, seperti dikatakan oleh Pak Tito ketika menjadi Kapolri dulu, adalah yang paling berbahaya karena tidak bisa terdeteksi oleh aparat. Karena dia tidak berkomunikasi dengan komunitasnya, dengan jaringan, semua ditentukan sendiri. Nah, ini aparat akan mengalami kesulitan ketika akan mendeteksi dia. Sebagai contoh, ketika teridentifikasi, kemudian dicoba dicari di database, dicari di jaringan, tidak muncul nama ini atau orang itu. Ini memang paling berbahaya di dunia pun demikian. Dia tidak muncul, Pak Benny, maaf saya potong. Dia tidak muncul, tapi dia aktif menggunakan social media, Pak. Apakah itu tidak terdeteksi sejak awal? Betul. Begitu banyak, ratusan ribu social media, itu pun juga dilakukan deteksi oleh virtual police yang sekarang sudah diaktifkan. Kemudian, seperti patroli cyber untuk monitoring bagaimana yang terjadi di dunia maya. Tetapi tidak seluruhnya akan bisa ter-cover karena banyaknya pengguna social media. Kemudian, yang perlu menjadi catatan dalam hal ini adalah, dia tentunya merujuk pada sesuatu. Apakah dia ikut ceramah, apakah dia ada guru spiritualnya, apakah dia ada mentornya, khusus dalam hal dia bicara masalah keyakinan. Nah, ini nanti akan terungkap ketika dari hasil penggeledahan, biasanya kalau ketemu nanti ada surat pasien, ada catatan-catatan, nanti dikaitkan dengan jejak digital dia, bisa dianalisis. Sejauh ini jejak digitalnya seperti apa, Pak Benny? Bahkan disebutkan oleh Kapolri sebelumnya dalam konferensi PES 21 jam sebelumnya, artinya kan hampir seharian dia memasang atau memposting benera ISIS. Kita tidak tahu seperti apa captionnya, Kapolri tidak menyebutkan kemarin. Tapi apa yang dipelajari dari jejak digital, ZA ini? Dari jejak digital nanti akan poin-poin apa, keyakinan-keyakinan apa yang dia peroleh dari sumbernya. Ini penting, nanti rujukannya akan ketemu. Siapa sih gurunya, siapa sih yang mengajarkan seperti itu. Kemudian ada satu lagi faktor, dikatakan bahwa dia dropout, DO kuliah. Pertanyaannya, dia terikrut paham kekerasan ini sebelum dropout atau sesudah dropout. Kami mempelajari bahwa banyak yang terjadi ketika ada satu masalah pada dirinya, misalkan dropout. Dropout faktornya apakah karena pembiayaan atau karena memang dia tidak menyebuti aturan dari perguruan tinggi itu. Kemudian muncul frustrasi, muncul putus asa, muncul kemarahan. Dan itu kemudian dia terikrut kepada aliran tertentu. Sehingga jadilah dia melakukan kekerasan ini. Dan paham atau aliran yang diyakini oleh ZA ini adalah aliran yang berodologi ISIS begitu. Pak, ya sudah dipastikan terkait itu ya? Iya. Baik. Pak Benny, kalau kita menyinggung dari sisi pendidikan, nanti akan lebih dikembangkan lagi kenapa yang bersangkutan ini dropout. Tapi apakah, kita boleh tahu Pak perguruan tingginya ini perguruan tinggi apa atau jurusannya apa? Ya, ini sementara di Polri pun tidak merilis tentunya juga untuk menjaga dalam konteks untuk penyelidikan lebih jauh. Baik. Adakah teman-teman dia di dalam kampus itu? Tapi apakah jurusannya itu mengarah kepada ilmu eksak atau IPS atau ekonomi? Karena profiling yang sebelumnya, para pelaku atau mereka yang dengan mudah terpapar paham radikalisasi ini menurut Bin adalah mereka yang jurusan IPA, jurusan fisika, jurusan matematika. Mereka yang mempelajari ilmu eksak yang tidak diajarkan cara bagaimana menciptakan ilmu-ilmu lain atau pemahaman lain di luar ilmu yang sesungguhnya sedang dipelajari. Apakah yang bersangkutan ini sedang belajar di ilmu atau jurusan eksak? Ya, itu justru temuan saya ketika saya memeriksa para teroris di Singapura, di Malaysia. Temuan saya seperti itu. Ternyata yang direkrut adalah orang-orang yang punya masa lalu tidak bagus, bisa dia penipu, pemabuk, pencuri, ingin tobat, ingin memperbaiki diri, ingin belajar agama dengan serius, ketemulah kelompok ini. Kedua, setelah dicek latar belakang pendidikan, mayoritas eksak. Artinya, cara berpikir mereka itu kaku. Kaku, satu tambah satu dua. Coba tanya orang fakultas hukum, satu tambah satu berapa? Mungkin akan ada argumentasi lain yang membuat kemudian nanti dia punya ide-ide lain. Kalau ini tidak. Jadi dalam contoh kasus dokter Asari, dia merekrut calon bom bunuh diri. Ketika direkrut, ada satu diantaranya mengatakan, Pak Ustadz, bolehkah saya merujuk konsultasi dengan guru saya? Beberapa kali dia mengatakan itu, maka dicoret namanya. Artinya, dia tidak mau secara kaku mengikuti apa yang sudah disampaikan oleh dokter Asari. Contohnya demikian. Nah, dalam konteks ini, nanti kita tunggu. Karena bagaimanapun proses penyelidikan masih jalan, ada hal-hal yang belum bisa di-expose, nanti saatnya pasti akan di-expose. Dengan Kapolri mengatakan kemarin ZA ini lone wolf, beraksi sendiri. Apakah ZA ini terafiliasi atau dia hanya merupakan simpatisan saja? Atau memang selama ini sudah mengarah kepada jaringan tertentu, misalnya DAD? Sejauh ini, dia hanya mengikuti alirannya saja, ideologinya saja, tetapi tidak masuk dalam jaringan. Karena kalau masuk dalam jaringan, ada proses. Proses rekrutmen sampai dengan dibayah dan sebagainya, gabung dalam jaringan, masuk dalam struktur ataupun mendapatkan peran oleh pimpinan jaringan. Kalau ini tidak, dia putuskan sendiri, dia pilih target sendiri, dia gunakan modus sendiri, dia survei sendiri. Oleh sebab itu, nanti dari Polri tentunya akan mengecek kembali rekaman CCTV beberapa hari ke belakang. Apakah wanita ini sudah beberapa kali mencoba untuk datang atau untuk masuk? Atau mungkin percobaan pertama lolos. Belum Mbak Silihata. Setelah dikenal atau kemudian terbiasa, barulah Mbak Silihata. Ini dalam proses, Nen. Baik. Lone Wolf, apakah Anda juga yang di Mampol Restasolo, Pak, kalau kita sama-sama ingat tahun 2016, itu juga mencoba masuk, menggunakan senjata tajam, melukai penjaga, dan kemudian membawa bom juga yang meledakkan diri sendiri di 2016, kalau saya tidak salah. Apakah memang patternnya sama seperti itu? Mereka lone wolf, mereka belajar sendiri, dan mereka beraksi sendiri, tanpa ada koordinasi, tanpa ada komunikasi dengan anggota jaringan yang lain? Betul. Jadi, saat ini dengan maraknya medsos, maraknya situs-situs yang bisa diakses, pertama, yang mengalut paham radikal, sehingga bisa meradikalisasi para anak-anak muda, yang kedua, situs, apa namanya, yang berkaitan dengan cara membuat bom, merahit bom, sumber bahan baku, dan sebagainya, termasuk informasi dengan mudah diakses, modus-modus yang dilakukan. Sebagai contoh, apa yang terjadi di Eropa? Tidak lagi pakai bom, tidak lagi pakai senjata api, cukup dengan pisau. Sudah dampaknya serius. Oleh sebab itu, hal-hal inilah yang dipelajari, kemudian diadopsi, ditiru oleh anak-anak muda ini. Pak Beni, kalau kita menyebut paham yang meradikalisasi dengan mudah, generasi muda, atau mereka kaum milenial, ini kan tidak terjadi sekarang ini saja, Pak. Di bom Tamrin kemarin kan juga 2017, itu juga pelakunya umur 24-25. Jadi, artinya anak-anak muda ini bukan baru kali ini saja terekrut dan melakukan jihad? Betul. Jadi, kalau saya ditanya, ini kenapa sih terokok terus-menerus, sampai kapan, dan sebagainya? Nah, jawabannya sederhana sekali. Ketika persemaian bibit-bibit kekerasan dan terorisme, itu terus berjalan yang dilakukan oleh berbagai pihak terhadap anak-anak muda, konten-konten yang dimuat di media sosial, di situs-situs, itulah satu proses. Tinggal nanti memetik hasilnya ada satu saat tertentu. Ketika ada isu tertentu yang memotivasi mereka, maka mereka akan melakukan. Jadi, tanggung jawab menyakut masalah pencegahannya, sekali lagi saya sampaikan, bukan semata-mata aparat. Ini berkaitan dengan berbagai institusi, termasuk tokoh masyarakat, tokoh agama, para organisasi kepemudaan, semua harus turun sama-sama. Aparat tidak mungkin menjangkau seluruhannya. Jadi, sekali lagi, persemaian bibit-bibit kekerasan terorisme ini jalan terus. Tinggal menunggu buahnya nanti memetiknya kapan. Jadi, itu kalau menurut kami harus ada solusi komprehensif, dilakukan, tidak parsial, tidak hanya mengukur satu masalah itu dengan kasus yang terjadi. Bayangkan, Densu sudah ratusan kali mencegah serangan ketika mau action game, ketika mau pilpres, dan sebagainya. Itu sangat dahsyat ketika itu terjadi, namun berhasil dicegah. Nah, ketika terjadi lone wolf, ini kan seolah-olah menafikan apa yang sudah dihasilkan sebelumnya. Nah, makanya kami tentunya mendorong, himbau, marilah kita pahami masalah terorisme ini secara benar, secara komprehensif, diurai permasalahannya untuk diselesaikan bersama. Kalau tidak, sulit. Karena tadi, bibit yang disemai ini sudah banyak sekali. Meskipun ada polisi cyber, khususnya di anak-anak muda. Meskipun sudah ada polisi cyber begitu ya, kemudian apa yang diposting, misalnya seperti yang diposting ZA ini, gambar atau bendera ISIS, itu juga tidak terdeteksi Pak oleh polisi cyber? Tidak ada yang curiga begitu? Itu banyak sekali. Kalau mau bicara konten yang isinya itu, banyak sekali. Dan apa yang dilakukan oleh polisi cyber begitu mengetahui ada seseorang yang memposting sesuatu yang mengarah kepada paham-paham radikal? Yang pertama, tentunya untuk nangani hate speech saja, nangani masalah undang-undang ITE, itu ribuan yang harus ditangani. Sekian kasus bisa dideksi, kemudian ditegur, diingatkan, kemudian akhirnya mereka mengklarifikasi dan sebagainya. Jadi kembali, tentunya kita semua harus bergerak sama-sama. Seperti contoh, ketika pertemanan di medsos, satu teman sudah mulai menunjukkan tanda-tanda. Dia menganut paham radikal, dia mulai anti-pemerintah, anti-kelompok tertentu. Ini temannya sebaiknya melapor, menginformasikan kepada aparat. Sehingga aparat nanti bisa terbantu untuk mendeteksi dini. Baik. Kemarin Anda juga mengatakan bahwa kita saat ini perlu meningkatkan kuas padaan, terutama di kantor polisi. Ini asumsinya kalau Mabes Polri yang markas besar polisi di Jakarta saja bisa dalam tanda kutip lengah. Bahkan anggota DPR mengatakan ini TNI Polri kecolongan. Lantas bagaimana dengan kantor polisi yang ada di daerah? Mungkinkah pengamanan itu kemudian memang harus diperketat? Atau selama ini memang sudah lengah? Jawabannya ditunda dulu Pak Bini. Kami kembali usai jidah periwara berikut. Pemirsa, tetap lah bersama kami.